Lawang Sewu adalah bangunan perkantolan yang terletak di seberang Tugumuda, kota Semarang, yang dibangun sebagai pusat nederhan indonesia Spurwork Master Chief atau NIS. Bangunan ini berstatus sebagai aset kereta api Indonesia atau KAI, karena merupakan buah dari perubutan NIS oleh jawatan kereta api Republik Indonesia di KARI pada masa Perang Kemerdekaan. Saat ini bangunan tersebut dijadikan sebagai museum dan galeri sejarah perkereta apian oleh unit pusat pelestarian dan desain asetaktur dari KAI Wisata. Nama Lawang Sewu aslinya merupakan julukan gedung itu dalam bahasa Jawa yang berarti bangunan berpintu seribu. Desain bangunan ini memiliki banyak ruang serta memiliki sekitar seribu jendela yang tinggi-tinggi dan besar-besar sehingga dikira sebagai pintu. Pintu-pintu di bangunan tersebut hanya berlumbah 429 buah jendela peran besar sering ditemukan pada bangunan Belanda di Indonesia. Banyak bangunan rumah atau sepuluh lain pada masa itu memiliki jendela dengan ukuran yang mirip. Hal itu dilakukan untuk beradaptasi dengan iklan lembab dan panas Indonesia. Dengan banyak jendela ini akan lebih banyak masuk udara dan membuatnya menjadi lebih tinggi. Pertamaannya bisa dibilang menenai sepatutnya di depan lain kali. Pertamaannya bisa di pastikan. Pertamaannya bisa di pastikan untuk mendapatkan hal-hal. Pertamaannya bisa di pastikan dan mencari panas Indonesia. Terima kasih telah menonton